. Sebanyak 30 ribu kWh pasca bayar yang telah ditarik kembali oleh PT. Muba Electric Power, MEP, dihancurkan bertempat di Workshop Aspal Karet Dinas PUPR Muba, Rabu, 16 Februari 2022. Penghancuran ribuan meteran listrik tersebut guna menekan terjadinya kegiatan ilegal di lingkungan kelistrikan. Seperti yang telah diketahui, jika musuh terbesar PT MEP adalah terjadinya sambungan liar yang dilakukan oknum-oknum yang tentunya paham akan listrik. Sehingga memanfaatkan KWH meter bekas untuk dijual, dipindahkan dan dipasangkan ke tempat lain tanpa didaftarkan secara resmi ke PT MEP. Direktur PT MEP Augi Bunyamin mengatakan, migrasi paskabayar ke prabayar sampai saat ini sudah mencapai 99 persen belum sampai 100 persen. Di antaranya saat ini jumlah pelanggan PT MEP yang tersebar adalah sebanyak 48.833 dengan jumlah pelanggan 46.774 pelanggan migrasi paskabayar ke prabayar tersisa 2059 pelanggan masih dalam tahapan pendataan untuk dilakukan tahapan migrasi, ujarnya. Sebelumnya juga dirinya melaporkan bahwa PT MEP selama ini telah melunasi hutang maupun tunggakan kepada PT PLN sebesar 38,3 miliar rupiah. Tunggakan kepada PLN bila mana melewati waktu yang ditentukan dikenakan denda sebesar 9 persen. Perbulan Juli 2021 PT telah lunas membayarkan hutang yang selama ini meresahkan kepada PLN. Sejauh ini masih tercatat selisih 770 pelanggan yang belum terlacak di antaranya 330 pelanggan berada di lalan dan sisanya tersebar di beberapa kecamatan wilayah kerja MEP, jelas Augi. Ia menambahkan, 3-4 bulan ke depan ditargetkan mencapai 100 persen termigrasikan dan dalam kesempatan hari ini juga sebanyak 30.000 kWh meter dilakukan penghancuran. Kami berharap dengan adanya penghancuran kWh meter ini dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan aset daerah oleh Oknum yang tidak bertanggung jawab, terangnya. Sementara itu Sekretaris Daerah Muba DRS Apriyadi Emesi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan bersih-bersih di PT MEP. Pemkap Muba menilai kegiatan ini sebagai lompatan dari PT MEP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Kami akan tetap berkomitmen dengan membantu dan mensupport perusahaan daerah yang sudah berkontribusi dengan baik di Muba, ujarnya. Lanjut Sekda, meter pasca bayar ini juga merupakan aset perusahaan. Yang sekarang sudah diganti ke KWH meter prabayar dengan teknologi terbarukan. Dengan digantinya KWH meter pasca bayar menjadi prabayar ini, PT MEP akan diuntungkan karena tidak terjadi lagi piutang dan tidak terjadi lagi tunggakan di masyarakat. Sehingga masyarakat membayar sesuai dengan kebutuhannya. Semoga dengan adanya kegiatan penghancuran KWH meter pasca bayar ini, tidak terjadi lagi sambungan liar oleh oknum-oknum. Baik itu mungkin ada dari internal PT MEP sendiri, ataupun dari oknum-oknum lain yang menyalahgunakan penggunaan KWH listrik ini kepada pelanggan? Jelasnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.